Intro Kejadian pengeksekusian yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2018 kepada korban eksekusi khas Nawati Sinaga mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Batam Komisi 1, Ruslan, yang didampingi Jurado dari Komisi 1 DPRD Kota Batam turun langsung ke lokasi eksekusi untuk melakukan perundingan kepada pihak pengadilan negeri Batam dan instansi terkait yang berada di lokasi eksekusi. Eksekusi ini terjadi karena pihak korban khas Nawati Sinaga tidak membayar tunggakan cicilan KPR kepada pihak BPR terkait. Jurado selaku anggota Dewan Perwakilan Kota Batam dari Komisi 1 sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri Batam karena menurut Jurado pihak pengadilan melakukan eksekusi terhadap rumah khas Nawati tanpa adanya pemberitahuan dan kejadian ini sudah terjadi untuk yang ketiga kalinya. Jadi gini, kedatangan kita ke sini, kita bukan melawan hukum. Tetapi, proses daripada penetapan pengadilan ada yang ganjil. Di sini akan kita luruskan nanti dan kami mohon kepada pihak pengadilan Dalam pembuatan penetapan itu, ya tolong diperiksa di KGBTUL apakah memang prosedur aturan itu sudah dilalui dengan benar. Memang betul, dia tidak membayar beberapa bulan. Namun, ada niat baik daripada Ibu Asnawati untuk meminta kebijakan daripada BPR. Memang benar, Asnawati tidak membayar cicilan selama satu tahun kepada pihak BPR. Namun, Asnawati telah mempunyai niat baik dengan mendatangi pihak BPR untuk memberikan kesempatan untuk melunasi cicilan yang masih tertunggak. Namun, niat baik dari Asnawati tidak direspon dengan baik oleh pihak BPR dan pengadilan. Dengan adanya kejangkalan dari pihak BPR dan pihak pengadilan negeri Batam, Jurado meminta pihak pengadilan untuk mengundurkan eksekusi tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Grina Siajian melaporkan.